Bisa penyebab belasan rumah kebakaran di Pulau Gadung, Jakarta Timur masih diselidiki Polres Metro Jakarta Timur. Polisi mendalami kemungkinan adanya unsur pidana terkait tewasnya tiga balita yang dikunci dan ditinggal ibu mereka saat kebakaran terjadi. Masih dilakukan, olah TKP sudah di status quo, sudah diamankan. Kemudian masih dilakukan menunggu proses pendinginan dan nanti selanjutnya akan dilakukan olah TKP dan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris bekerjasama dengan rekan-rekan dari Puslah For Baris Kripori. Saat ibu korban menjemput anak-anaknya ini di SDC Pinang itu kamar korban itu dikunci ya. dikunci agar anak-anak ini tidak keluar karena takut anak-anak ini terjatuh dari lantai dua karena rumah dalam keadaan kosong. Inilah yang akan dilakukan pendalaman oleh rekan-rekan dari Satres Timpores Metro Jakarta Timur dan Posek Pulau Gadung untuk mendalami apakah ada dugaan peristiwa pidana atau tidak. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan kami Esra Ambarita di kawasan Cipinang baru Pulau Gadung, Jakarta Timur. Selamat malam Esra, apakah saat ini korban sudah dibawa ke rumah duka? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa terkait informasi dari korban ini. Kami belum mendapatkan informasi secara signifikan mengingat tadi dari Ketua RT ataupun dari beberapa warga ini sempat menyampaikan bahwa belum melihat kedatangan dari orang tua korban ataupun dari keluarga korban. Nah, kalau bisa kami sampaikan bahwa update terbaru ini ada belasan rumah yang terdampak akibat kebakaran yang terjadi di jalan di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dan saat ini saya berdiri tepatnya berada di lokasi pengungsian di mana ada 90 jiwa warga yang harus mengungsi pasnya terjadinya kebakaran di Pulau Gadung, Jakarta Timur ini. Dan warga ini harus mengungsi di rumah, maksud kami di Musola, maksud kami di Musola. Yang mana pemirsa saya akan mengajak Anda untuk lebih detail mencari tahu informasi terkini kepada Ketua RT. Di sini ada Pak Kurniawan. Pak Kurniawan, izin Pak, boleh wawancara sebentar Pak. Pemirsa hendak ingin tahu informasi terbaru, Pak. Boleh disampaikan sekarang untuk rumah yang terdampak itu ada berapa banyak, Pak? Untuk sementara ini kita data itu 12 rumah yang parah ya. Pak, yang cukup mendukakan adalah ada 3 balita yang tewas dalam kebakaran ini, Pak. Benar pada saat itu rumahnya dikunci, Pak? Itu masih sembang siur. Karena kami cek ke orang tuanya juga itu tidak ada dikunci. Nah, sedangkan di berita, sudah di berita-berita itu, itu dikunci ya, dari luar. Tapi bisa saya luruskan di sini, itu tidak dikunci dari luar. Warga yang tidak ada mendengar teriakan balita enggak, Pak, pada saat kejadian tersebut, hendak menolong seperti itu? Enggak, karena warga yang sebelah rumah itu sudah lihat panik juga, karena sudah lihat asap membungung tinggi, dan ada api sudah besar, jadi tidak fokus, ada balita itu di dalam. Jadi spontan nyelampalkan diri. Tapi sebelumnya kan ada informasi juga saat itu orang tuanya pergi, Pak. Apakah tidak ada orang tuanya berbicara kepada warga, menitipkan anaknya seperti itu, Pak? Itu kan lingkungan keluarga ya, jadi kayaknya orang tua itu sudah biasa jemput, karena itu lingkungan keluarga, dan itu juga tidak dikunci dari luar, itu hanya mungkin ditutup, ada spik untuk hanya batasan anak itu, jadi tidak loncat gitu aja. Tapi itu kan lingkungan keluarga, dan untuk keluar-keluar jauh kayaknya enggak gitu kan. Pak, apakah ketika terjadinya kebakaran, kemudian warga berlihat, itu mengetahuinya dari mana, Pak? Ada tiga balita di atas lantai dua? Nah, itu setelah api membesar, itu kan anak lingkungan keluarga, dan keluarga itu, warga yang, lingkungan keluarga itu tahu, karena orang tuanya itu lagi jemput kakaknya, gitu loh. Dan itu sudah biasa kalau jemput kakaknya, anak itu bermain. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya, Pak. Selamat beristirat kembali. Terima kasih, ya, Pak. Ya, pemirsa, demikian tadi informasi terbaru dari Ketua RT di tempat ini, yang mana sudah memberikan informasi terbaru, dan tentunya untuk pengusian sudah berada di Musola, dan saat ini bantuan demi bantuan pun diberikan. Namun, warga tetap berharap bahwa pembangunan untuk rumah yang terdampak ini dilakukan oleh pemerintah. Demikian, Dapi, yang bisa saya sampaikan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Esra Ambarita, langsung dari lokasi kebakaran di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa sidang lanjutan, peninjauan kembali tujuh terpidana kasus VINA digelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum menghadirkan Deddy Mulyadi yang memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim. Pagi, Pak Yogy. Tokoh Jawa Barat, Deddy Mulyadi tiba di Pengadilan Negeri Kota Cirebon Jumat siang untuk memberikan keterangan sebagai saksi di sidang lanjutan peninjauan kembali terpidana kasus VINA. Kuasa hukum pemohon menyiapkan enam orang saksi dan ahli, yang diantaranya adalah Deddy Mulyadi, Reza Indragiri, dan sejumlah saksi yang merupakan teman almarhum Eki. Deddy Mulyadi memberikan keterangan terkait aktivitasnya menelusuri penyebab utama kematian VINA yang mencuat sejak viralnya kasus ini. Deddy bahkan telah meminta keterangan dari berbagai pihak lain dari saksi di lokasi. Ya apa yang saya sampaikan adalah hal-hal yang saya temukan melalui wawancara-wawancara yang saya lakukan terhadap keluarga korban, para saksi, keluarga VINA, Linda, yang setidak saya bisa wawancara adalah keluarganya dari Eki. Dari seluruh rangkaian itu kan bisa dilihat oleh semuanya, sudah terekam tadi, sudah tergambarkan bagaimana peristiwa itu terjadi. Sehingga menurut saya peristiwanya adalah peristiwa kecelakaan murni, kecelakaan tunggal. Sebelumnya kuasa hukum para terpidana juga menghadirkan mantan kabar eskrim Polri, Susno Duwaji sebagai saksi ahli. Di hadapan majelis hakim, Susno menegaskan kematian VINA dan Eki disebabkan kecelakaan tunggal sesuai penyelidik awal pihak kepolisian Resort Cirebon. Selain Deddy Mulyadi dan Susno Duwaji, tim kuasa hukum terpidana kasus VINA juga akan menghadirkan psikolog forensik Reza Indra Giri untuk memberikan keterangannya di sidang PK terpidana kasus VINA. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toiskandar, Ainyus, melaporkan. Seperti apa tanggapan keluarga setelah pelaku pembunuhan ditangkap? Kita sudah terhubung dengan Nazarudin, paman dari korban yang menjadi korban pembunuhan. Selamat malam, Pak Nazarudin. Selamat malam, Pak. Pak Nazarudin, bagaimana tanggapan Anda setelah tersangka berhasil ditangkap oleh polisi? Ya, kami sekeluarga merasa senang karena pelakunya telah ditangkap oleh polisi, Pak. Kapan Anda mengetahui tersangka sudah ditangkap oleh polisi? Ada sekitar jam 5, Pak. 5 sore. Oke. Sebelumnya Anda mengetahui, Pak, tersangka ini siapa, kemudian tinggal di mana, tahu nggak, Pak? Ya, kita tahunya dari masyarakat aja, Pak. Sebelumnya di lingkungan tidak pernah melihat tersangka? Nggak pernah, Pak. Oke. Pak Nazarudin, dari pengetahuan Anda, keponakan Anda, almarhumah ini biasa berdagang, berkeliling di wilayah mana saja, Pak? Bisa diceritakan? Iya, berdagang pertamanya kan dari rumahnya yang sekarang, sampai ke pom bensin jaraknya ada sekitar 3 kiloan. Setelah itu sudah mutar balik, ada sekitar jaraknya 2 kiloan gitu, sampai ke tempatnya tinggalnya lagi. Oke. Kalau di total radiusnya bisa 5 kilometer, Pak, ya? Iya, kalau di total mungkin boleh lebih, boleh kurang, Pak. Oke. Kemudian, Pak Nazarudin, ketika jasad almarhumah ponakan Bapak itu ditemukan, jaraknya dari, berapa jaraknya dari rumah? Kalau jaraknya dari rumah ada sekitar 2 kiloan lebih. 2 kiloan lebih? Dan itu memang rute yang biasa dilalui oleh ponakan Anda? Iya, Pak. Kalau pulang dagang, dia selalu lewat di situ. Oke. Biasanya berangkat jam berapa dan pulang jam berapa, Pak? Iya, berangkatnya kan 4 sore, Pak. Setelah pulang sekolah, dia langsung itu bawa gorengan dan langsung dia bawa ke tempat yang pembeli-pembelinya sekitar jarak yang saya bicarakan tadi, Pak. Oke. Pak Nazarudin, kalau lokasi penangkapan tersangka, ini kan ada di rumah kosong. Jaraknya jauh nggak dari rumah korban atau rumah Bapak? Kalau rumah kosong itu jaraknya ada sekitar 1,5 kilo ada, Pak. Oh, berarti tidak jauh, Pak. Dekat, ya? Iya, nggak jauh. Dekat. Nah, selama beberapa hari ini ada yang tampak berbeda nggak di rumah kosong itu? Mungkin keluarga atau masyarakat. Seperti apa melihat rumah kosong itu? Iya, kalau cerita masyarakat begitu, Pak. Tadinya dianya kan selalu menghilang di kerepek pulusi berapa kali, gitu. Setelah itu, dianya ini mengincar-ngincar rumah kosong untuk mencari dia selalu bersembunyi, Pak. Kemudian... Dan juga yang punya rumah kosong itu, ini tipan kunci ke tetangganya. Setelah itu, digerepek orang, kiranya ditutup di dari dalam, nggak bisa masuk. Berarti ada orang di dalam, perkiraan masyarakat. Dia digerepek sama masyarakat, Pak. Dan juga dia, ada tanda-tandanya di tempat dia digerepek itu, ada kentung rokok, ada pemakan-makanan ringan, kelihatannya sama masyarakat. Oke. Pak Nazarudin, pada saat penggerepegan kemarin, Anda ikut menyaksikan secara langsung, Pak? Iya, waktu kan saya di rumahnya Nia, orang lagi ada kerjaan untuk membangun rumahnya Nianya yang lebih permanen, gitu. Jadi, waktu itulah kita tahunya, ini ada yang laporin pelakunya ini sedang ada di atas loteng, Pak. Oke. Ketika Bapak datang, itu sudah ramai warga dan polisi di sana, Pak, ya? Ya, kalau polisi, boleh dikatakan seluruh pihak-pihak yang terkait selalu menggerebek yang pelakunya ini, Pak. Oke. Pak Nazarudin, terakhir, Pak. Apa harapan Bapak dan keluarga ketika tersangka sudah berhasil ditangkap oleh polisi, Pak? Ya, kami atas nama keluarga menuntut pelaku ini cukup seberat-beratnya, dan juga permintaan keluarga pelaku ini harus dihukum mati, gitu. Soalnya, ya, ini sudah punya rencana, dia menggerebek yang sudah punya rencana saya sendiri, ya, kayaknya melakukan hal yang nggak wajar ini, Pak. Oke, baik. Itu harapan kita bersama bahwa tersangka mendapatkan hukuman maksimal dari kepolisian, Pak Nazarudin. Ya, terima kasih, Pak Nazarudin, sudah meluangkan waktu bersama kami. Selamat malam, Pak Nazarudin, sehat selalu. Salam kami untuk keluarga, Pak. Selamat malam. Iya, Pak. Selamat malam. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memfonis bebas terdakwa Inyo Mansukena dalam perkara memelihara satwa dilindungi Landak Jawa. Majelis Hakim menilai tindakan terdakwa tidak terbukti dan tidak ada niat untuk melakukan kejahatan seperti yang dimaksud dalam dakwaan. Hakim memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dan dipulihkan hak-haknya. Tidakwa penasihat hukum dan jaksa penuntut umum menyatakan menerima putusan Majelis Hakim tersebut. Intinya yang sudah bebas dan terima kasih. Semoga pada teman-teman media yang juga ucapkan semuanya terima kasih selama kasus ini, kasus yang ini. Inyo Mansukena mau pelihara satwa lagi nggak? Kalau landak. Sebelumnya Inyo Mansukena ditangkap polisi karena menemukan landak tanpa dokumen resmi di kediamannya. Di tangan Inyo Mansukena, satwa dilindungi yang sebelumnya hanya dua ekor berhasil dikembang biakan hingga menjadi empat ekor. Dari Denpasar Bali, Indira Ari, Ainyus melaporkan. Polisi berhasil. Kita ke informasi lain. Pemirsa bakal calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil, berkunjung ke sebuah warung makan gratis di Jakarta Utara. RK juga mendengar berbagai keluhan warga Jakarta seperti kurangnya lapangan pekerjaan. Sejumlah warga tampak antusias menyambut kedatangan Ridwan Kamil di sebuah warung makan gratis di kawasan Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara pagi tadi. Sambil menemani warga makan, RK turut mendengar banyak keluhan warga di antaranya soal kartu Jakarta Pintar hingga lapangan kerja. RK pun berjanji akan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya seperti membuka pusat bisnis baru di kawasan Ancol. Nantinya, lapangan pekerjaan baru tersebut akan diprioritaskan untuk warga Jakarta Utara. RK juga menegaskan akan menargetkan Kepulauan Seribu menjadi tempat wisata internasional. Sementara itu, Pemirsa Pramono Anung menangis saat mengikuti perpisahan dengan pegawai Sekretariat Kabinet pada Jumat pagi. Mensesnek Pratikno ditunjuk sebagai PLT Menteri Sekretariat Kabinet menggantikan Pramono Anung hingga akhir masa jabatan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menggelar agenda perpisahan dengan jajarannya di Wismagrida Bakhti Jakarta. Saat tiba di lokasi, Pramono Anung yang hadir bersama istri mendapat sambutan meriah dari seluruh pejabat dan pegawai Sekretariat Kabinet. Dalam sambutannya, Pramono berterima kasih kepada seluruh jajaran yang telah membantunya, terutama saat masa pandemi COVID-19. Bahkan, di akhir sambutannya, Pramono sempat menitikan air mata saat berpamitan dengan pegawai Sekretariat Kabinet. Jadi, saya selama dua periode memimpin SESCAP ini, saya sangat dekat dengan seluruh staff, karyawan, para pejabat di lingkungan SESCAP, dan memang saya bekerja untuk memberi hati dan juga sekaligus merubah paradigma yang ada. SESCAP sekarang ini sudah menjadi lembaga yang sangat disegani, dihormati, karena sebagai kantor pembantu presiden yang utama untuk presiden sebagai kepala pemerintahan. Hampir semua keputusan-keputusan penting, Alhamdulillah, bisa dijalankan, disampaikan secara baik. Dan yang paling penting adalah kultur kerja yang di internal itu, kultur kerja yang fighter, berbahagia, tetapi tidak pernah ada ketelambatan. Surat pengunduran diri Pramono Anung dari jabatannya sebagai Sekretaris Kabinet telah ditanda tangani Presiden Jokowi pada 19 September yang lalu. Presiden menunjuk Mensesnek Pratikno sebagai PLT Menteri Sekretaris Kabinet hingga akhir masa jabatan. Pemirsa DPR RI telah resmi mengesahkan RUU Kementerian Negara menjadi undang-undang. Dalam undang-undang tersebut, Presiden diberikan kebebasan untuk menentukan jumlah menterinya. DPR mengesahkan perubahan undang-undang Kementerian Negara. Salah satu poin yang disahkan adalah pasal 15, yakni jumlah kementerian yang ditetapkan disesuaikan dengan kebutuhan Presiden. Artinya, tidak akan dibatasi hanya 34 institusi saja, bisa lebih. Dengan hasil ini, Presiden terpilih akan lebih leluasa menggunakan hak prerogratifnya, menyusun kriteria Kabinet. Itu adalah hak prerogratif daripada Presiden terpilih. Nah, beliau pada saat ini memang berkonsentrasi untuk menuntaskan nomenklatur, menuntaskan jumlah, dan menuntaskan kriteria yang akan mengisi Kabinet yang akan datang. Meski begitu, sejumlah pihak meyakini Prabowo Subianto tetap akan prioritaskan Zaken Kabinet atau Kabinet dari kalangan ahli dan profesional. Pertama kali akan memprioritaskan bagaimana interdeliver ke rakyat gitu. Jadi, untuk bisa menyajikan sebuah janji-janji politik, visi-misi yang pernah dijanjikan itu, Pak Prabowo memprioritaskan apa yang dinamakan Zaken Kabinet tadi. Tapi tetap saja, Kabinet harus mendapat dukungan politik dari parpol pengusung. Mau tidak mau, seprofesional apapun, Kabinet yang digentuk, kalau tidak mendapatkan dukungan politik, itu akan sulit. Sebelumnya Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menyambangi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Kamis 19 September 2024. Pertemuan antara SBY dan Prabowo berlangsung tertutup selama satu jam lebih. Nampaknya, kehadiran SBY di kediaman Prabowo juga kemungkinan berdiskusi mengenai kabinet ideal yang menyesuaikan dengan perubahan undang-undang. Lantas, apakah Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menyusun final kabinetnya? Tim Liputan Ainews melaporkan. Antusiasme ribuan orang tidak terbendung untuk menyaksikan upacara penutupan PON ke-21. Warga bahkan sudah berkumpul di depan Stadion Utama Sumatera Utara sejak pagi hari. Sejak Jumat pagi, antusiasi ribuan orang tidak terbendung saat memasuki Stadion Utama Sumatera Utara di kota Deli Serdang. Mereka datang untuk menyaksikan upacara penutupan PON ke-21 Aceh Sumut. Warga rela berdesakan, bahkan beberapa di antaranya mencoba masuk dengan memancat pagar dan menerobos barikade petugas. Ya, masyarakat saat membeludak. Tadi saya juga dilaporkan di lapangan. Tadi sudah berkoordinasi dengan Pak PJ Gubernur, Pak Kapolda dan Pangdam. Ini sedang diatur dari flow-nya. Dan inilah yang saya sampaikan. Sebenarnya masyarakat itu sangat bahagia dan sangat antusias menyambut dari closing ceremony PON ini. Semoga saya harapkan nanti masyarakat yang memang tidak bisa masuk ke venue. Mohon bersabar. Ini bisa disaksikan di berbagai media secara gratis dan memohon pengertiannya. Upacara penutupan akan dimulai jam 8 malam waktu Indonesia Barat pada hari ini dan akan disiarkan langsung di AENews. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ritwan Nasution, AENews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa Kontingen, Jawa Barat menutup PON ke-21 AC Sumut sebagai juara umum. Jawa Barat memuncahki kelas main akhir perolehan medali dengan 195 medali emas dari total 538 medali. Kontingen, Jawa Barat menutup PON ke-21 AC Sumut sebagai juara umum. Tim Jabar unggul dari pesaing kuatnya Kontingen, Jakarta dan Jawa Timur. Jawa Barat memuncahki kelas main akhir perolehan medali dengan 195 medali emas dari total 538 medali. Sedangkan Jakarta harus puas dengan posisi runner-up dengan 184 medali emas dari total 479 medali. Jawa Timur menutup PON kali ini di peringkat ketiga dengan 145 medali emas dari total 425 medali. Ini menjadi ketiga kalinya secara beruntung Jawa Barat keluar menjadi juara umum PON. Pada dua edisi sebelumnya di Kandang sendiri dan di Papua, Kontingen, Jawa Barat juga keluar sebagai yang terbaik. Tim Liputan, AENews melaporkan. Pemirsa aksi koboi jalanan terjadi di Demak, Jawa Tengah. Gegara jengkel tidak bisa menyalip seorang lelaki asal kendal menembak ban mobil pengendara lain. Pelaku sempat kabur sebelum akhirnya ditangkap polisi. Inilah detik-detik aksi koboi jalanan di Demak, Jawa Tengah yang terkam kamera milik keluarga. Dengan mengacukan pisau, ia berusaha menyalip pengendara lain. Gagak menyalip dan emosi, ia malah menembak ban mobil pengendara lain. Pasca kejadian ini, korban yang bernama Ahmad Laili Dimiat bersama istrinya Waga Tembalang sempat syok sebelum akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Di lokasi kejadian, polisi berhasil menemukan selongsong peluru kosong. Polisi yang segera melakukan pengejaran akhirnya menangkap S60 tahun warga Limbangan Kendal. Yang berhasil diringkus petugas di depan sebuah hotel di kawasan Kudus setelah sempat kabur dari kejaran polisi. Karena mau menyalip, tidak bisa. Sehingga pelaku emosi dan mengeluarkan senjata. Sempat melakukan penembakan? Ya, sempat melakukan penembakan dua kali mengenai ban depan dan ban belakang sampai bocor. Selanjutnya, aksi koboi jalanan asal kendala ini berakhir di markas Pores, Demak. Lantaran memiliki senjata api secara resmi, polisi menjerat pelaku dengan pasal pengerusakan dengan ancaman hukuman pidana dua tahun dan enam bulan penjara dan pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman pidana satu tahun. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, Aydus melaporkan. Berisah Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih, Prabowo Subianto, berkunjung ke Manila, Filipina. Prabowo diagendakan bertemu dengan Presiden Filipina, Ferdinand Romualdez Marcos Junior atau Bongbong Marcos. Kedatangan Prabowo disambut dengan upacara kehormatan dan diterima oleh Komandan Instalasi Udara dan Komando Pengembangan Pangkalan Angkatan Udara Filipina, Pablo Rustina. Kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo ke Filipina ini menjadi bagian dari komitmennya dalam memperkuat kerjasama pertahanan di wilayah Asia Tenggara dan membangun komitraan yang strategis antara Indonesia dan Filipina. Sementara itu Pemirsa Presiden Jokowi Dodo ditemani Ibu Negara meninjau dan mengecek langsung harga kebutuhan pangan di Pasar Dukuh Kupang Surabaya, Jawa Timur. Dalam kunjungannya Presiden Jokowi menyebut harga kebutuhan pangan terpantau masih normal. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di iNews Room malam hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube at official iNews akhir kata saya Davi Pratama pamit undur diri terima kasih selamat malam selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Tiba di pasar Dukuh Kupang Surabaya, Jawa Timur Presiden Jokowi bersama Iryana disambut ratusan warga serta pedagang dan sebagian diantaranya mengabadikan momen tersebut dengan telepon genggam. selain memantau langsung harga kebutuhan pangan Ibu Negara Iryana sempat berbelanja bumbu dapur sementara Presiden Jokowi juga sempat membeli buah-buahan. dalam kunjungannya Presiden juga membagikan kaos dan sembako kepada pedagang pasar dan warga. Selain meninjau harga di pasar Surabaya Presiden Jokowi juga diagendakan akan menghadiri acara pernikahan Putra Kofifa Inder Parawansa.